Presiden Jokowi Dodo mengunggah foto-foto ruang kerja dan kamar tidurnya yang berada di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui akun media sosial X resminya, Selasa, 30 Juli 2024. Ada tiga foto yang diunggah oleh Jokowi. Foto pertama menggambarkan Jokowi sedang bekerja di ruang kerja Presiden ditemani secangkir minuman. Ruangan berlantai marmer hitam abu-abu itu tampak memiliki interior yang didominasi dinding berlapis kayu. Meja kerja Jokowi tampak berpelitur hitam dan dipasangi kain tenun. Belum banyak perabotan yang ada di atas meja kerja, hanya tampak kotak tisu beserta kotak alat tulis untuk menunjang kegiatan kerja Jokowi. Lambang Garuda Pancasila pun terpasang di dinding belakang meja kerja tersebut, sedangkan bendera merah putih dipasang di samping kanan meja. Sementara itu, kursi kerja Presiden Jokowi berwarna krem lengkap dengan sandaran punggung dan tangan. Lalu, ada dua kursi untuk menerima tamu yang juga berwarna coklat muda. Pada foto kedua, Jokowi tampak duduk di atas tempat tidur bersprei putih dengan dua buah bantal dan dua buah guling dengan warna senada. Lalu, pada foto ketiga, Presiden Jokowi tampak sedang duduk di atas kursi di kamar tidurnya. Foto ketiga menunjukkan suasana kamar yang dilengkapi karpet, meja dan kursi serta tirai putih. Selain membagikan foto, Presiden Jokowi juga menyampaikan sedikit penjelasan dalam unggahannya itu. Diketahui, Jokowi bermalam di Istana Garuda IKN sejak Minggu, 28 Juli 2024 hingga selasa hari ini. Pada selasa hari ini, Jokowi akan melakoni sejumlah agenda di Istana Garuda, IKN, antara lain menerima perwakilan kamar dagang dan industri Indonesia daerah, Kadinda, serta pengurus himpunan pengusaha muda Indonesia, HIPMI, dari sejumlah daerah di sekitar IKN. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.